Intro Sahabat Kompas.com Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyebut upaya pengungkapan penyelundupan 1,196 ton sabu di Pangandaran, Jawa Barat pada Rabu 16 Maret 2022 telah menyelamatkan 5,9 juta jiwa Pasalnya ia mengasumsikan 1 gram sabu dapat dikonsumsi oleh 5 orang Sehingga jika dijumlahkan dengan total sabu yang diselundupkan sebanyak 1,196 ton maka hasilnya sekitar 5,9 juta jiwa Apabila diasumsikan bahwa 1 gram ini dikonsumsi oleh 5 orang maka kita saat ini telah menyelamatkan kurang lebih 5,980,000 orang dari bahaya melakukan penyalahgunaan narkotika Dari pengungkapan sabu seberat lebih dari 1 ton ini diperkirakan memiliki nilai transaksi sekitar 1,43 triliun rupiah Listio menyebut, 1 gram sabu tersebut diasumsikan dapat dijual dengan harga 1,2 juta rupiah Kepada jajarannya, Listio meminta agar peredaran narkotika ini dapat diberantas Kapolri juga tegas menginstruksikan untuk memecat dan memberikan sanksi pidana jika ada anggota kepolisian yang turut terlibat Adapun saat ini pihak kepolisian telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka Kelima orang tersebut berinisial SA, HM, HH, AH, dan M yang merupakan warga negara Afganistan Terima kasih telah menonton!